Ulangan pasal dua puluh enam. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu. Haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenekmu yang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan, Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan, Allahmu, demikian. Bapakku dahulu seorang aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kenahsiatan yang besar dan dengan tanah-tandah serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepada aku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Tidak haruslah engkau orang lui dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persebuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persebuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang lui, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah ku pindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah ku berikan kepada orang lui dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak ku langkahi atau ku lupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak ku makan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak ku jauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak ku persembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga dan berkatilah umatmu Israel. Dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Ulangan Pasar 27 Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan Kau Kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu. Suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu. Itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan. Memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicara lah Musa dan imam-imam orang Rui kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyebrangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Yakni suku Simeon, Lui, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Menyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk menguduki. Yakni suku Ruben, Gad, Aser, Sebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lui mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, Amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Anak ayah atau anak ibunya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidak melepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Ulangan pasal 28 Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lemun sapimu dan kandungan kaming domamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek mayangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan, apabila engkau tidak menyimpang kekanan atau kekiri, dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain, dan beribadah kepadanya. Tetapi, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu, dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lemuh sapimu, dan kandungan kambing domamu, terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penjarahan keantaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi, untuk menudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kopialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandung. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah mesir, dengan borok, dengan kedal, dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Sehingga engkau merabah-rabah pada waktu tengah hari, seperti seorang buta merabah-rabah di dalam gelap, perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan berdunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun nanggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disemleh orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing domamu akan diberikan kepadamu suhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu lelaki, dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain. Sedangkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal, akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jerih payahmu, engkau akan selalu ditindas dan diinyak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Disanalah engkau akan beribadah kepada ala lain. Kepada kayu dan batu, engkau akan menjadi kedahsiatan, kiasan, dan siniran di antara segala bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat, dan kau usahakan. Tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur. Sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon saitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya. Sebab buah saitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau. Tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutub itu akan datang ke atasmu, memburu engkau, dan mencapai engkau, sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan alamu, dan tidak berpegang pada perintah dan keretapan yang diperindahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat diantaramu, dan diantara keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan alamu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba-hamba musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankanku besi di atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu sesuatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyamar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis-habis ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur, atau minyak, ataupun anak lembu sapimu, atau anak kambing doma-mu, sampai engkau dibenasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negeri, bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimulkan musuhmu, dan orang lelaki-lelaki yang paling lemah dan paling manja di antaramu, akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya, sehingga kepada salah seorang dari mereka itu, ia tidak mau memberikan sedikitpun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah, karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Karena uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit, yang ditimulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dasyat ini, yakni akan Tuhan, Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu, dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu. Sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini, akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu, hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, seperti Tuhan, bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu, dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang, karena kamu untuk membinasakan, dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah, kemana engkau pergi, untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi, disanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut, dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi, engkau akan berkata, ah, kalau malam sekarang, dan pada waktu malam, engkau akan berkata, ah, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu, Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah ku katakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Ulangan Pasal 29 Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu, terhadap Firaun, dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Empat puluh tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur, atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang. Dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka, dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu, dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu, dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu, bagaimana kita diam di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa, yang negerinya kamu lalui, dan kamu sudah melihat dewa kejijikan, dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak, itu, yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga, atau suku, yang hatinya pada hari ini, berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu, janganlah di antaramu, ada akar yang menghasilkan racun atau ipuk. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata, aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian, dilenyapkannya baik tanah, yang kegenangan, maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan jemburu Tuhan akan menyalah atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghingapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka. sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni, anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat ajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gemora, Adma, dan Seboim, yakni yang ditunggang balikkan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya, bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka. yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka, dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan keatasnya segala kutub yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka, dan kepanasan amarah, dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, dan bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Tuhan ini. Ulangan pasal 30 Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutub yang telah kuperhadakan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu, menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau, maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu, dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sanapun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sanapun ia akan mengamil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu, dan membuat engkau banyak merubihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu, dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu, dan pembencimu, yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan, dan melakukan segala perintahnya, yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergembira kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya dan berpegang pada perintah, kedetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertama banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud, menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberi tahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. tidak akan lanyut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan alamu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub, untuk memberikannya kepada mereka. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.